Satuan Narkotika Polres Kampar serta tujuh buah buku yang berisikan catatan orang-orang yang selama ini bertransaksi dengan pelaku dan sejumlah uang tunai hasil penjualan barang haram tersebut. Berapa banyak kamu beli sebelumnya sabun? Satu paket. Satu paket berapa gram? Lima gram. Kemudian kemana kamu jual? Di sita siti juga. Dari lima gram itu berapa nih dapat keuntungan kamu? Enggak dipastikan, kamu padahal tidak dapat keuntungan. Kalau dapat keuntungan berapa biasanya? Sedikit tempatnya 500 ribu, 300 ribu. Lima gram ini berapa nih harganya? Lima juta lima ratus. Kasat Narkotika Polres Kampar Ibtu Asdis Cahmursid mengatakan penangkapan tersangka setelah dilakukan pengintaian oleh tim opsional Sat Narkotika Polres Kampar. Benar, pagi ini kami dari Satuan Satu Narkotika Polres Kampar melakukan penggerebekan di wilayah Tapungbulu, tepatnya di Desa Kusomakmur, di rumah saudara AR. Dari tangan saudara AR berhasil kita amankan buku catatan penjualan. beserta dengan bukti transfer, serta barang bukti didugaan narkotik jenis 10 sebanyak satu paket. Dan dari pelakunya sendiri nanti akan dikenakan pasal? Perlakukan kita kenakan pasal 112 Junto 114 Undang-Undang 35 tahun 2009 dengan ancaman menungguan minima empat tahun. Saat ini tersangka ditahan di Selma Polres Kampar dan akan dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Junto 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Kampar, Antobadai melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.